Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel Teras Hijamania Oh iya kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendahul ulang sampah dapur yang ada di rumah kita ya bun Agar sampahnya bisa lebih bermanfaat Kita langsung ke video lengkapnya ya Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah sampah dapur itu sendiri Jadi kebetulan di rumah saya ini ada sampah sisa memasak Jadi ini ada batang bayam Batang bayam masih dalam ikatan ya Ini saya iris-iris kecil-kecil dahulu Dengan maksud agar proses nanti pengomposan terurainya bahan-bahan ini menjadi kompos biar lebih cepat Lalu ini saya punya sampah kulit buah Kebetulan yang saya punya kulit buah jeruk Sama prosesnya Kita iris-iris dulu Dan dengan tujuan yang sama juga Jadi gak terpaku harus kulit jeruk ya bun Kulit buah apa pun boleh Bisa dijadikan bahan kompos Kita lanjut ke halaman Ini saya sabu dulu Kenapa saya kumpulin nih daun-daun keringnya Karena ini juga akan saya pakai untuk bahan mengkompos Kenapa saya senang banget mengkompos Karena dengan mengkompos kita mendapatkan beberapa manfaat Yang pertama bisa mengurangi penumpukan sampah di sekitar kita Kedua kita bisa memanfaatkan sampah menjadi lebih berguna Serta bisa melestarikan lingkungan kita Lanjut ke proses pembuatan ya Ini bahan-bahannya Bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini tadi sampah dapur yang dari dalam rumah saya saya keluarkan Karena saya mau lanjut ke proses pembuatannya Bahan-bahannya adalah sampah dapur Kulit buah Batang-batang sayur Kulit jagung Lalu ini nasi sisa Nasi basi juga boleh Asal jangan nasi goreng ya karena sudah mengandung minyak Ini sampah kering daun-daun kering tadi Lalu tanah kebun serta air cucian beras Ah iya air cucian beras juga bisa loh bun Kita manfaatin buat kompos Jangan lupa siapkan wadahnya Bebas boleh ember Ataupun yang lainnya Saya kebetulan pakai karung Dan ini karungnya sebenarnya Karung kompos saya yang sudah saya isi dengan sampah dapur minggu lalu Saya hanya akan melanjutkan Dan memperlihatkan kepada teman semua Gimana prosesnya Pertama Di dasar kita kasih tanah Tanah kebun ya bun Jadi kalau posisi karung ini kosong Pertama banget yang kita masukkan itu tanah kebun Karena ini sudah ada sampah sebelumnya Jadi saya tambahkan tanah lagi Kita ratakan Lalu lanjut dengan sampah basah Sampah basah yang saya mau masukkan terlebih dahulu Ini ada nasi Nasi sisa ya Daripada kita buang sayang Lebih baik kita manfaatkan untuk mengompos Lanjut Kita masukkan sampah dapurnya tadi Yang sudah saya iris-iris Nah ini tujuannya Biar Bisa cepat terurai Ini juga tisu boleh ya dimasukkan ke dalam sini Karena tisu bisa didalur ulang juga Jangan takut ya bun Gak usah takut Komposisinya harus berapa-berapa Pokoknya seadanya sampah di rumah aja Gak usah harus Ada takaran berapa-berapa Saya pun tidak pernah menakar Dan ini sampah daun keringnya Sama dimasukkan di sini Isi sampai Penuh Sampai rata juga Jangan lupa diratakan Terakhir Saya masukkan lagi Tanahnya Sisa tanah tadi ya Jadi begitu ya bun Prosesnya terus menerus Sampai terisi dengan penuh isi karung ini Tanah Tanah Sampah basah Terus Sampah kering Sebenarnya tanpa daun kering Kalau tidak ada Pakai kardus juga boleh ya bun Kita kalau beli sesuatu Ada kardusnya jangan dibuang Bisa digunakan Cuma kardusnya disobek-sobek dulu ya Sama intinya diperkecil dulu Biar mudah untuk proses Apa sih namanya Pengurahannya Dan terakhir ini kita siram Dengan air cucian beras Air cucian beras Kita siram di atasnya Takarannya berasnya Kalau saya sih gak pakai takaran Yang penting udah basah aja Sudah cukup basah Membasahi Membasahi semua Bahan-bahan ini Jadi sudah lah Dan kalau ada sisa Ini sisanya masih sisa ya Saya biasa Siram ke tanaman Koleksi saya di rumah Karena dia juga bagus ya Buat Buat Nyiram tanaman Daripada kita buang Percuma Oke Prosesnya sudah selesai Proses pengumusan sudah selesai Ini bisa diikat ya bun Karena saya mau isi lagi Kan belum penuh karungnya Saya ikat begini saja Saya gulung-gulung Saya akan Tempatkan di tempat yang teduh Tidak terlalu terkena Sinar matahari Dan hujan Ini di bawah Pohon tanaman hias saya Kemudian atasnya pohon paleng Di atasnya ada pohon pote Jadi berlapis pohon ya Insya Allah Gak akan Terkena Sinar matahari langsung Selanjutnya ini beberapa karung Hasil komposan saya Sebelumnya Nah Semakin banyak ya bun Ini belum saya panen ya Nanti kalau panen Saya akan Kasih tahu hasilnya kepada bunda semua Di video selanjutnya Alhamdulillah Proses mengkompos kita Sudah selesai ya bun Dan yang penasaran dengan hasilnya Akan saya buatkan Di video selanjutnya So Lajen terus di channel Teras video mania See you bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh